Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan belajar membaca kitab Sohi Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Yaitu kitab Wutubabnya Bab ketujuh yaitu bab mengenai Membasuh wajah dengan dua tangan dari satu kali jidukan Jadi maksudnya begini Ini kita mengambil air dengan satu tangan Lalu ini yang berisi air Kita beginikan lalu buat membasuh muka Nah itu sebegitu bisa Atau langsung dua tangan Gak masalah Cuman disini Imam Bukhari menekankan pada satu peristet Pada satu kaedah Kita mengambil air dengan satu tangan Nah lalu dicatang airnya disatukan gini Jadi gak begini mengambil airnya Gak sawu air Jadi ngambilnya satu Nah tapi kalau dua air gini pun gak masalah Nah itu bab kira-kira menerangkan tentang itu Babu khoslil wajahi bilyadaini Membasuh muka dengan dua tangan Nah kayak gini maksudnya Min hurfatin wahidatin dari satu Apa satu Murfah satu siukan Maksudnya begini Mungkin ada yang mengartikan begini Ini juga satu Tapi tangannya dua Tapi kalau lebih ini satu Tapi tangannya satu Silahkan nanti bisa dibaca Permahamannya Dan perbedaan pendapat ulama Sengaja saya tidak memperdalam Setiap hadis pada kitab wudhu ini Karena apa? Karena wudhu merupakan suatu ibadah Yang sudah sangat masyur Ambil setiap orang kenal Kenal dan tahu Baik orang pintar pun orang bodoh Tahu bagaimana cara wudhu Baik orang yang suka ibadah Maupun yang masih ibadah Tahu tata cara wudhu Sehingga nanti kalau diterangkan Dalam-dalam Malah membuat bingung Plus yang diterangkannya juga Bapak Kita lanjutkan Untuk menjelaskan bab ini Imam Bukhari itu Menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih Nomor 140 Saya bacakan Tabarukan dengan nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Haddasana Muhammad bin Abdillah Ar-Rahimi Kola akhbarona Abu Salamah Al-Huza'iyu Mansur Mansur Bin Salamah Kola akhbarona Ibnu Bilal Ya'ni Sulaiman Ngan Zaid bin Aslam Ngan Naka bin Yasar Ngan Ibni Abbas Annahu tawab do'an Fawasala wajhahu Akhada'u hurfatan minmain Fawasala biha Was tan syakwa Suma akhada'u hurfatan Minmain Fajalabihakada Atafaha ilayatihil mukhra Fawasala bihima Wajhahu Suma akhada'u hurfatan Minmain Fawasala biha Yadahul yumna Suma akhada'u hurfatan Minmain Fawasala biha Yadahul yusra Suma masahabi Rasihi Suma akhada'u hurfatan Minmain Fawasala Rijlihil yumna Hatta'u Wasalah Suma akhada'u hurfatan Ukhra Fawasala biha Rijlahu Yadahul yusra Suma Polaha Kadar Aitu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yadahul Wajhahu Artinya Hadis 140 Muhammad bin Abdul Rahim Meriwayatkan kepada kami Ia berkata Abu Salamah Al-Huzai Mansur bin Salamah Mengabarkan kepada kami Ia berkata Ibnu Bilal Yakni Sulaiman Mengabarkan kepada kami Dari Zaid bin Aslam Dari Ia merapatkan Terapak tangan Kanannya Dengan terapak Tangan kiri Lantas Membasuh wajah Dengan keduanya Kemudian Ia menciduk air Lalu Membasuh tangan Kanannya Kemudian Ia menciduk air Lalu Membasuh tangan Kirinya Kemudian Ia mengusat Kepalanya Kemudian Ia menciduk air Lalu Merecikannya Pada kaki kanannya Lantas Mencucinya Kemudian Ia menciduk air Lalu mencuci Kakinya Yang ini Kaki kiri Yang setelah itu Ibn Abbas berkata Beginilah Aku melihat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Berhudu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lihat dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Inna kanta sami'ul alim Waduhu alayna Inna kanta tawakur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiru kawatubu ilai Wa ala faminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata